Alhamdulillah Pemirsa kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah Pasti Berkah Wah luar biasa sekali sebelumnya kita udah membahas tentang manusia dermawan Tapi tau gak sih kebetulan ya tadi tuh pagi-pagi ibu kos di kosan aku tuh dateng Dia gedor-gedor, halo halo selamat menikmati Katanya ada apa nih? Dia bawa-bawa sembako, sembakonya mie instan Ternyata dia katanya mau nyaleg Nyaleg-nyaleg, emang kenapa kalau mie instan kan juga makanan sih? Ya maksudnya dia mah, masa mau nyalegnya, bagi-baginya pas mau nyaleg aja katanya jangan lupa pilih coblos dia Kataku bilang, aduh ibu kos kenapa gak tiap hari aja sih? Aduh Kak Seng udah meruk lagi-meruk lagi ya Dari tadi Kak Seng ini nih terus aja pengen banyak Pak Ustadz nih kalau ada Pak Ustadz gimana sih Pak Ustadz hukumnya Tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas Dikasih satu, pingin lagi Pingin lima ya Kak Seng ini pingin lima Punya motor satu, pingin dua Aduh bahaya ya Pingin mobil lagi satu, tambah lagi tambah Itulah manusia yang tidak pernah merasa puas Tetapi bagian dari sifat manusia itu sendiri Karena sifat-sifat itu melakat dalam diri manusia Ya ada yang menerima apa yang dia beri bersyukur Karena kembalinya adalah bersyukur Dikasih seberapapun, dikasih besar atau kecil pun Kalau orang itu senantiasa senang bersyukur Insya Allah Mau dikasih besar Alhamdulillah Mau dikasih kecil Alhamdulillah Tapi bagi orang yang tidak pernah bersyukur Tidak pernah merasa puas Aduh bahaya ya Bahaya Bahaya tak ya Bahaya tak, aduh gimana nih Nah Pak Ustadz, kira-kira mungkin tadi singgung kembali Ibu Kos aku ya Yang memang pengen banget bagi-bagi itu nyalek karena ada maunya gitu Nah kira-kira gimana nih Pak Ustadz Kalau misalkan dia tuh memang manusia dan mauan Karena sering bagi-bagi tapi ya karena ada maunya Entah itu karena mau nyalek ataupun pengen terkenal baik Itu kira-kira bagaimana nih Pak Ustadz Ya memberi itu tanpa ada batasan dan tanpa ada alasan atau keinginan Memberi itu sudah lepas Lilahi Ta'ala karena Allah Tapi kalau memang ada keinginan Apa itu dalam satu kompetisi Atau yang lain Terus dia memberi Tapi ada imbalnya, ada keinginannya Betul Ya itu ya terserah Cuman Selebihnya adalah bagaimana kita memberi tanpa diembel-embeli sesuatu dengan keinginan atau kepentingan Nih ngasih tapi harus begini Nih ngasih tapi misalkan di musim kemarin coblos dan sebagainya Nah berarti nilai itu, nilai pemberian itu belum bisa dikategorikan itu sedekah atau kebaikan Karena ada yang diharapkan nanti kalau tidak terrealisasi bahkan dia jadi marah-marah Bisa jadi yang terjadi itu diambil lagi barang-barangnya Jangan sampai ya kayak gitu Mana sembako yang saya kasih itu Karena tidak nyoblos Ini terjadi begitu Nah bagusnya kita memberi itu harus betul-betul ikhlas tanpa ada hal-hal yang berhubungan dengan permohonan permintaan atau harapan dari manusia Justru harapannya harus dari Allah Harapan baiknya itu dikasih oleh Allah dilipat gandakan Itu harusnya Tapi nih Pak Ustadz kan kebanyakan manusia pingin kalau misalkan sedekah itu ya Pemirsa pingin dapat pujian dari orang lain nih Pak Ustadz Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Aduh egonya tinggi mungkin ya Pak Ustadz Ya kalau pingin pujian dari orang lain Dia selalu mengharapkan pujian dari manusia Yang salah itu kita selalu mengharapkan pujian kecenderungan segala sesuatu harus ada imbalannya adalah Menempat pujian Saya mah menengasih terus tidak dipuji Akhirnya memberinya jadi kurang Tapi bagi orang si A dikasih sampai disanjung-sanjung Betul Bapak ini baik di depan orang lain Bapak ini baik Itu kan berarti mengharapkan pujian Sementara pujian itu bukan hak manusia Itu adalah hak Allah yang harus diterima oleh Allah Karena Allah itu Maha pujian Alhamdulillah segala puji itu milik Allah Bukan milik manusia Gak boleh ya Pak Ustadz Gak boleh apalagi manusia meminta pujian dari orang lain Dan itu dikategorikan orang yang mencari pujian Orang yang betul-betul tidak ikhlas Tidak ikhlas Jadi memang bisa dibilang bukan manusia dermawan dong ya Pak Ustadz Dermawan itu sudah tidak melibatkan kalimat pujian Atau permohonan dari orang lain Atau imbalan yang lain Tapi Pak Ustadz itu beda ya pujian manusia sama pujian Allah Beda ya Pak Ustadz Atau memang ada batasannya atau bagaimana Segala puji itu milik Allah Sudah tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji milik Allah Kepunyaan Allah Terlantas Apa haknya manusia Punya pujian? Tidak ada Karena itu semuanya milik Allah Hanya kalau manusia itu dipuji Apalagi pengen pujian Karena dipuji itu karena dermawan Atau pengen mengharapkan pujian karena sering ngasih Ya itu berarti dia itu masih mengharapkan balasan dari manusia Sementara balasan itu harus dari Allah Kalaupun rasa syukurnya adalah kita bisa berbuat sesuatu kebaikan kepada manusia yang lain Yang selebihnya Allah memberikan kebaikan pula Jadi jangan mengharapkan pujian Bahwa itu saya itu Baik Saya itu hebat Saya itu jago Saya itu Apalagi saya itu cantik Saya itu ganteng Pengen dipuji-puji Cantik enggak saya ya Pak Ustadz Biasanya cewek itu kayak gitu Pak Ustadz Kalau bagi orang yang sedil Yang sebalik Cantik dari mananya Paling begitu Aduh Agus aja ya Yang namanya pujian Dan tidak boleh manusia mencari dan mengharapkan pujian Kalaupun satu waktu orang merasa kagum dengan sesuatu itu Itu beda lagi Kekagumannya Masya Allah Memang seperti itu ya Berarti bisa dibilang juga bukan manusia dermawan ya Pak Ustadz Nah kadang ada nih Pak Ustadz Fenomena-fenomena tetangga aku Ataupun mungkin pemirsa-pemirsa yang pernah merasakan ya Kalau misalkan ada seseorang yang ngasih kita gitu kan Ngasih sesuatu Entah itu sembako ataupun uang Tapi dia tuh menganggap diri kita ini Harus mengabdi ke dirinya Apakah memang bisa disebut manusia dermawan Atau bagaimana nih Pak Ustadz Karena mungkin merasa aku udah pernah ngasih ini ke kamu Pokoknya kamu harus mengabdi ke aku Ya betul Atau gak ada timbal balik Ya betul Itu gimana nih Pak Ustadz Ya itu namanya Kalau sudah jadi bos itu begitu Jadi kasih bos harus nurut Harus apa Sementara nilai kebaikan Itu tidak terjadi Karena apa Karena semua harus dibalas Harus diukur dengan Ketaatan Saya ngasih tapi harus taat Saya ngasih harus mengikuti jejak saya Dan sebagainya Berarti orang yang dikasih itu Berarti dia itu menjadi bagian dari budaknya Tidak punya harta yang dilakukan oleh orang dermawan itu Sementara orang yang derma itu Tidak pernah melibatkan Sesuatu dengan harapan Dan permohonan dan permohonan dari manusia Tidak hanya Ikhlas itu Kata Sa'id Al-Khudri Itu ada Namanya ikhlas itu Rahasia diantara rahasia-rahasia Allah Yang Allah tanamkan kepada hati seseorang Dimana Malaikat pun tidak pernah tahu Bahwa Misrina dikasih keikhlasanku Allah Ditanamkan hatinya Atau Syera dikasih Ditanamkan keikhlasan oleh Allah Tidak tahu Malaikat tidak tahu Tapi kita mampu berbuat Ikhlas itu Sudah tidak memandang Memohon pujian Dan tidak ingin Ada popularitas diri Membanggakan diri Orang ikhlas itu begitu Jadi Allah Ta'ala Harus benar-benar karena Allah ya Pak Ustadi Karena Allah Ta'ala Apalagi kalau beramal Kan lebih baik memang ikhlas ya Dan waduh luar biasa sekali ya pemirsa Ternyata seru sekali nih pembahasan kita kali ini Tentu saja Kita bakal lanjut lagi membahas Hal-hal yang memang bersangkut paut dengan Manusia dermawan Tapi ada yang mau lewat nih Jadi dijedak dulu Tapi buat pemirsa di rumah yang memang ingin Bertanya-tanya mengenai kami Soal pengetahuan agama Islam Boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813-9447-7912 Dan tentu aja jangan kemana-mana Tetap di Senja Berkah Pasti Berkah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa